You don't wanna be lonely You don't wanna be lonely Hello, yo yo guys Kembali lagi bersama gue, Simaster Dan ya, sekali ini guys Gue bersama saya, Thomas Insie Akan men-shop case 3 add-on Untuk survival yang sangat keren banget guys Jadi, jika kalian menggunakan add-on ini Survival kalian akan menjadi semakin keren Semakin mantap, semakin super banget ya guys ya Karena dengan add-on ini Akan membantu survival kalian Menjadi lebih wow pokoknya ya guys ya Dan seperti apakah add-on-add-on yang akan gue review kali ini Langsung simak video kali ini guys Number 1 Animal Lucky Drop Add-on Jadi, dengan menggunakan add-on ini guys ya Kalian bisa mendapatkan sebuah barang-barang Yang langka sekalipun Hanya dengan mengalahkan Satu ayam Kita coba kalahkan ayam dulu Dan disini, wow Gue dapat ayam matang satu Dan ayam mentah satu guys Tapi bukan hanya itu saja Oke, kita akan langsung coba kejar sapi Disini ada sapi Disini ada sapi Oke, kita hajar sapinya Dan, wuh Dapat apa ini guys ya Dan, oh ternyata normal guys Gak dapat apa-apa Kita akan cari lagi Kita akan cari hewan lagi guys Dan, wuh Sensei munculin sapi lagi guys Kita pukul Sapi, ya Pukul Dapat name tag guys Wow Ada name tag nya langsung Dan disini ada domba Dan kita pukul Dan, wuh Dapat gold guys Waduh Gold ingot guys Waduh Keren banget nih guys ya Jadi, saat kalian memasang add-on ini Di Minecraft kalian Hewan-hewan yang kalian kalahkan ya guys ya Mereka akan langsung ngedrop item-item Yang gak kalian duga-duga ya guys ya Dan, ya Disini gue sudah mendapatkan emerald guys Wow Ada beberapa item-item lain Misalnya seperti diamond Mungkin ngedric juga bisa kalian dapatkan ya guys ya Setelah kalian mengalahkan beberapa hewan atau animal Yang mungkin kalian pelihara ya guys ya Jadi, kuncinya Untuk mendapatkan item-item yang banyak Yang OP-OP Yang keren banget Kalian tinggal pelihara saja Sapi, domba Atau lain-lainnya ya guys ya Yang penting itu adalah Animal atau hewan-hewan Dan, dengan hewan-hewan itulah Kalian bisa mendapatkan daging Makanan yang lezat Serta beberapa item-item Yang cukup keren ya guys ya Seperti yang gue dapetin Kali ini Gimana sensei Apakah harga hewan-hewan kali ini Bakalan naik Kalau hewan-hewan itu Ngedrop item-item yang keren Kayak gini ya sih Wow guys Bakalan naik harga hewan nih guys ya Wow Number 2 Temable mobs add-on Pernah kalian bayangkan gak guys Kalau misalnya Saat kalian bermain Survival di Minecraft Teman-teman kalian itu adalah Skeleton Zombie Creeper Dan mob-mob jahat lainnya Kalau kalian pernah berpikir demikian Maka impian kalian terwujud guys Bener-bener banget guys ya Apakah zombie bisa jadi teman sensei Bisa Skeleton Bisa Creeper bisa Bisa guys Bisa banget Semua mob-mob Hostel-hostel mob itu Bisa menjadi teman kita Kali ini Saat kalian bermain survival Enderman Bisa Ayam Ayam bisa gak Ayam 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 gak bisa katanya guys ya Kalau ayam gak bisa Lagian kalau ayam itu gak membantui guys ya Paling cuma buat makanan aja Malam pun telah datang Dan kali ini Gue harus kalahin zombie dulu guys Oh ada zombie Ada 1-2 zombie Oke kita kalahin Kita kalahin Dan ya Kalian saat mengalahkan zombie Maka kalian akan langsung mendapatkan Ya Rotten Flash Kayak gini Atau daging busuk Dan dengan menggunakan daging busuk ini Kalian bisa mengajak zombie-zombie lainnya Menjadi teman ya guys ya Wow ini kurangannya guys ya Jadi kalian minimal harus Merlukan 4-5 ya guys ya Rotten Flash Untuk menjinakkan zombie Dan ya Zombienya ini sudah jina Oke tinggal skleitonnya Kita pukul guys ya Kita pukul skleiton Oke dan kita dapat panah atau tulang Wow Mana mana Oh gak ada guys Gak ada oke Kita akan cari skleiton lain Wow ini temen gue sekarang guys ya Walaupun kalian pukul-pukul Si zombie ini akan nyerang kalian guys ya Oke kali ini gue akan berburu skleiton dulu Hmm Dapat tulang guys Ya Dapat 2 tulang dan Ya Oh mantap Gila guys Wih Keren kau bro Wah Zombienya keren guys Oke kita jinakan skleiton kali ini Kita jinakan Woy jangan berperang Woy Woy ini temen gue ini kau berperang Woy Woy Zombie sama skleiton Woy jangan berperang Itu musuh ada di belakang Woy Ya elah Wah Buset Oh ada creeper Waduh Zombienya gue guys ya Oke kita hajar ini ya Oh Oh no Zombie ditembak oleh kerangka Buset Ini satu teman Kenapa kalian berperang Kalian kan satu tim Wah Oke kita kasih pakan lagi guys ya Biar HP nya ter-regenerasi Dan disini ada skleiton lain Kita hajar Kita hajar Hmm Oh kita jinakan aja guys Oke Kita Dua skleiton pengawal Woy Wow Ada creeper guys Oke Dan selanjutnya kita akan Langsung coba ya guys ya Jinakan creeper Untuk creeper ini kita Butuhkan gunpowder nya Nah Setelah gue dapetin gunpowder Kayak gini Wah ini ada zombie banyak sekali Tungguin sih Jangan munculin banyak-banyak dulu Oke kita akan langsung Serang zombie-zombie ini Kalau cuma satu rotten flash Belum bisa ya guys ya Menjinakan para zombie-zombie Oleh karena itu Untuk menjinakan zombie Kalian butuhkan setidaknya Tiga rotten flash Dan untuk creeper Kalian cuma butuh Satu guys Wow Langsung jina guys Wuh Keren banget Dari dulu Mungkin makhluk hijau ini Jengkilin banget nih guys ya Tapi saat menjadi teman kalian Itu akan membantu Untuk menghancurkan rumah Waduh Parah banget Karena dari tadi pasukan Gue agak jelas nih guys ya Jadi kali ini Kita akan kurung-kurung dulu ya guys ya Para zombie-zombie Kita akan jinakan dulu Disini gue sudah punya Tiga pasukan zombie Selanjutnya kita akan coba jinakan Mahluk-mahluk lain ya guys ya Disini ada laba-laba Gue akan coba jinakan Menggunakan jaring guys Jaring laba-laba Oh gak bisa guys Dan untuk skeleton Kalian bisa menggunakan Tulang atau panahnya ya guys ya Yang di drop oleh mereka Jika mereka ngedrop panah Atau tulang kayak gini Kalian bisa jinakan si skeleton ini Menggunakan item-item Yang mereka drop Dan untuk zombie Mungkin yang mereka drop Adalah kebanyakan rotten flash Jadi kalian bisa menjinakan zombie ini Menggunakan rotten flash ya guys ya Dan untuk enderman bisa bang Oke kita akan langsung coba ya guys ya Enderman Enderman mana Dan disini adalah pasukan zombie gue guys Wow Ini keren banget Dan disini ada beberapa enderman Kita akan langsung jinakan Enderman dibunuh oleh enderman Wah Enderman gue dikalahkan oleh enderman lain guys Wow Langsung Keren banget Dan zombie kecil bisa gak ya Zombie kecil gak bisa ya guys ya Gak bisa dijinakan Kita pukul aja Dan selanjutnya disini ada enderman Kita langsung jinakan dengan mutiara ender Langsung guys Jadi temen kalian Wow Gue dalam modus rival Dan gue gak akan diserang oleh enderman ya guys ya Jika enderman itu menjadi temen-temen gue Cuman Kelemahan dari addon ini Saat mob-mob jahat yang kalian jinakan Menjadi temen kalian Maka mob-mob jahat itu Akan diserang oleh mob-mob jahat lainnya ya guys ya Sehingga akan muncul dua kubu Yaitu mob jahat yang sudah kalian jinakan Serta mob jahat yang belum kalian jinakan Mereka akan bertarung Untuk memperebutkan tahta kerajaan Oke Number 3 Ryan Dynamic Like Addon Untuk addon yang ketiga ini Sepertinya sudah sering kali guys ya Digunakan pada Minecraft-Minecraft versi dulunya Tapi karena addon ini support untuk Minecraft 1.18 Atau Minecraft terbaru Oleh karena itu Gue langsung review lagi guys ya Dan dengan menggunakan addon ini Tentu saja akan membantu survival kalian Menjadi lebih mudah lagi guys ya Oke Contohnya kita akan langsung pergi ke sebuah goa Yang sangat gelap sekali Misalnya gue dan saya seingin pergi main nih guys ya Wow Wow Oke dan yang gue mainin ini adalah Minecraft 1.18 ya guys ya Yang sudah besar-besaran update-nya Dan kali ini gue akan langsung pegang obor Dan ia langsung ngalah guys ya Langsung terang banget Dengan menggunakan addon ini Tentunya kalian tidak perlu membuat torch sebanyak-banyaknya ya guys ya Kalian cukup punya satu torch saja Untuk pergi main nih misalnya Dan hanya menggunakan satu obor itu Kalian bisa menerangi setiap ruangan yang kalian ingin datangi guys ya Ini seperti MCPC guys ya Disini bukan hanya obor saja guys Setiap item-item yang mengandung cahaya Saat kalian pegang Maka tempat yang gelap akan langsung menjadi terang Contohnya seperti ini guys ya Ini api unggun yang gue pegang Langsung menerangi guys ya Disini ada serbuk kobaran api juga Ember lava dan item-item lainnya Terus bang Kalau dipegang di tangan kiri Bisa gak bang Kayak MCPC misalnya Oke guys Bisa banget Oleh karena itu ya Addon ini cocok banget untuk kalian pergi main nih guys Misalnya gue akan langsung taruh torch di tangan kiri Nah kayak gini guys Wow bisa guys Ini keren banget Jadi tangan kiri kalian memegang torch Tangan kanan kalian bisa megang PXX ya guys ya Untuk mencari diamond, besi, redstone dan lain-lainnya Dan bukan hanya torch saja yang bisa ya guys ya Disini bahkan lava bakat juga bisa kalian pegang di tangan kiri Kalau gak pegang kayak gini Wow gelap kan Gelap kan guys Gelap banget guys Oke kita akan langsung ambil lava bakatnya Dan langsung terang guys Widi Keren banget kan guys Kalau yang lain kayak gini Batu bersinar gak bisa Serbuk kobaran api Ditaruh tangan kiri gak bisa Api unggun juga gak bisa ya guys ya Jadi yang gue tau itu Yang bisa cuma lava bakat Dan juga obor ya guys ya Atau mungkin kalian ingin mencobanya Mungkin item-item lain yang bisa memberikan cahaya Bisa kalian coba ya guys ya Pegang di tangan kiri Setelah kalian mencoba on the load Dan pasang addon ini Di mana craft kalian Yaps Oke guys Itulah dia 3 addon survival Yang sangat cocok banget Untuk survival di Minecraft kalian guys ya Ini khusus untuk MCPE Jadi silahkan saja langsung download addonnya Addonnya ada pada link deskripsi ya guys ya Lalu kalian tinggal pasang dan mainkan Enjoy Gue Sinmester dan saya Tomasensi Mohon pamit Sampai jumpa lagi di next video Bye 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 Woo Terima kasih telah menonton!